Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman semua, kembali lagi di channel Dapur Bunda Erli Di video ini saya akan membuat dodo labu kuning Gimana caraku membuatnya? Yuk ikuti videonya Pertama, haluskan labu kuning yang sudah dikukus Lalu timbang sebanyak 1 kg Setelah halus, sisihkan dulu Sekarang siapkan panci Masukkan 250 gr gula pasir Tambah 250 gr gula merah Setengah sendok teh garam 2 lembar daun pandan yang sudah diikat Dan 1200 ml santan Saya ambil dari 2 butir kelapa ukuran sedang Pindahkan panci ke atas kompor Masak sambil diaduk Tunggu hingga santan mendidih dan gulanya larut Nah ini sudah mendidih Matikan kompor Aduk lagi sebentar Supaya uap panasnya hilang Saring adonan Supaya tidak ada kotoran yang masuk Dari gula merahnya Lalu sisihkan dulu Biarkan dingin Sekarang siapkan wajan Masukkan 250 gr tepung beras Tambah 250 gr tepung ketan Tambah larutan gula santan yang sudah dingin Cara memasukkannya bertahap Sedikit demi sedikit dulu Aduk-aduk hingga adonan mengkilap dan licin Seperti ini Masukkan sisanya semua Aduk-aduk lagi hingga rata Masukkan labu yang sudah dihaluskan tadi Aduk semua hingga tercampur rata Dan tidak ada yang bergerindil Setelah semua tercampur rata Pindahkan wajan ke atas kompor Masak pakai api sedang Sambil terus diaduk-aduk Selama 1 jam 30 menit Cara mengaduknya sampai ke bawah ya Supaya yang bagian bawah tidak gosong Sekarang adonannya sudah terasa berat Diaduknya Warnanya juga sudah lebih tua Dan sudah mengeluarkan minyak Tandanya sudah matang Matikan kompor Bersihkan centong Masukkan adonan ke dalam loyang Yang sudah diberi plastik Loyang yang saya pakai ini Ukuran 18 x 18 cm Tingginya 7 cm Rapikan adonan dengan cara ditekan-tekan Pakai centong Atau spatula Diamkan dodolnya hingga dingin di suhu ruang Dan setelah dingin Keluarkan dari loyang Potong-potong Sesuai selera Ini saya potong menjadi 5 Bungkus dengan plastik segi 4 Lipat di bagian kanan dan kiri plastik Lipat juga di bagian ujungnya Dengan cara seperti ini Sulut dengan api lilin Lalu rekatkan dengan sutil kue Supaya tidak panas di tangan Lipat juga di bagian yang satunya Caranya sama Disulut lagi Lalu rekatkan lagi Dengan sutil Jadinya seperti ini ya Pertama kali membungkus Mungkin agak lama ya Dan terasa agak susah Lama-lama terbiasa Dan terasa mudah Lakukan membungkus ini Sampai dengan selesai Dan buat teman-teman yang suka dengan videoku ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Di resep ini saya mendapat 45 bungkus Ini kuenya cantik ya Sekarang mau saya coba satu Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget ya Lembut dan kenyal Ini dodolnya tidak lengket di tangan Pokoknya enak banget Dan gurih dari santannya Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini